Ditinggal pemilik yang berbelanja sebuah toko sepatu di kawasan Koja, Jakarta di Bobwal, Maling. Sepeda motor dan laptop dan beberapa pasang sepatu digondol pelaku yang aksinya terekam CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku dengan santainya masuk ke dalam toko sepatu di Jalan Lontar 4 Koja. Kondisi toko yang kosong karena ditinggal pemiliknya untuk berbelanja sepatu membuat pelaku luasa menjadi barang berharga di dalam toko. Barang pertama yang diambil pelaku adalah laptop dari dalam lemari. Kemudian pelaku menggasak beberapa pasang sepatu yang terpajang di etalase. Terakhir, pelaku mengeluarkan sepeda motor. Pemilik toko menduga pelaku pernah datang sebelumnya karena sudah mengetahui kondisi dalam toko. Selain itu, diduga pelaku tidak beraksi sendiri. Sejak 6, pintu render sudah terbuka. Terus kita langsung lihat apa yang hilang. Yang hilang ya, kayak saya bilang tadi, motor, aerox ya, sama laptop, sama sendar yang hilang ya. Nah, udah gitu, kita lihat CCTV ya kan, ternyata dia berhasilnya jam 5. Jam pas subuh, jam 5 kurang berapa gitu ya. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kini, kasusnya dalam penyelidikan posek goja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANYUS melaporkan.